Intro Idola biaranya memiliki hal-hal baik untuk dikatakan tentang perusahaan mereka Tetapi, kadang-kadang mereka menjadi lupa diri dan tidak dapat menahan diri untuk mengolong logos mereka Hal itu mereka lakukan secara langsung Hal itu malah terlihat mengemaskan di mata penonton Berikut adalah beberapa penolakan terbaik yang tidak takut untuk diungkapkan oleh para idola Yang pertama, ketika Super Junior Hechul memamerkan tingkat ketiduhannya yang berbeda Ini adalah ketika Hechul memberitahu semua orang apa yang Super Junior pikirkan tentang salah satu gambar sampul mereka Kim Hechul cukup rajin mengupdate akut Instagramnya Meski begitu, dia selalu menempatkan diri untuk menyapa fans lewat postingan-postingan di Instagram Pada saat Hechul menyapa fans lewat Instagram Live Pelantun Sweet Dream tersebut tampak sedang dalam perjalanan sambil mendengarkan lagu-lagu Super Junior pada siaran Instagram Live-nya Saat mendengarkan salah satu lagu di album Magic Hechul rupanya tak tahan untuk mengomentari cover album tersebut Penyanyi yang juga membintangi beberapa variety show itu mengungkapkan kalau para member suju membenci cover album mereka yang dirilis pada tahun 2015 itu Anggota kami sangat membenci sampul ini Apakah itu logo Audi atau logo Olympiade? Tidak ada yang tahu, kata Hechul Tak hanya itu, Hechul juga mengomentari SM Entertainment saat Super Junior hiatus Apakah SM kehabisan uang hari ini karena Super Junior sedang absen? Kata Hechul Tapi tentu saja komentar-komentar tersebut dilayarkan bukan dengan maksud menjatuhkan SM Entertainment ya Hechul memang dikenal belak-belakan saat berbicara dan itu sangat mengemaskan Yang kedua, Russell Blackpink secara tidak sengaja membungkam yang Hyun-suk Apa yang akan Anda katakan jika seseorang bertanya apakah bos Anda adalah tito ideal Anda? Hal itu terjadi pada Russell Blackpink Member Blackpink tersebut sering menjadi topik pembicaraan Netter dengan beragam sebab Kali ini, Netter membicarakan reaksinya saat menjawab pertanyaan dari penyiar radio Idol yang besar di Australia tersebut ditanya Apakah ia menjadikan bos agensinya yang Hyun-suk itu sebagai tito idealnya? Reaksi Russell saat itu mendapat banyak perhatian dari Netter Banyak yang membahas reaksi pemilik nama Pak Ceyong itu dan memujinya imut Itu imut sekali, komentar Netter Reaksinya masih bagus Coba kalau aku yang ditanyai seperti itu Pasti aku langsung mengumpat dan pergi saat itu juga, tambah Netter lain Dia baik sekali Dia pasti malaikat sahut yang lainnya Yang ketiga, berkali-kali sub Highlight menggoda mantan perusahaannya Dia menangkap kesalahan pengejaan ini dan tidak bisa menghentikan dirinya dari menggodanya Keep Entertainment mantan agensi Highlight yang saat itu menggunakan nama Beast Pernah salah dalam menulis tracklist album mereka Judul yang seharusnya I think I love you menjadi I think I love you Dari kesalahan itu, dia memposting dalam akun media sosialnya Foto dan kata-kata dengan penutupnya adalah I think I love you Tidak hanya itu Kemudian dia menemukan kesalahan yang lain dengan hasil yang hampir sama Dia menuliskan Dinamai oleh Cube Saya, Yagen Yesup Aku akan bekerja keras di masa depan Yagen Yesup akan hidup sangat kuat hari ini juga Semua pekerja kantor yang bekerja si malam kuatlah Karena Yagen Yesup di sini Semangat Catatan, Yagen Yesup berarti semalam atau tugas malam di Korea Kesalahan ketik yang dilakukan Cube Entertainment dapat menjadi sesuatu yang sangat mengemaskan dari Yesup Dan Hanya karena dia sekarang adalah CEO dari perusahaannya sendiri Bukan berarti High Clex Yesup akan berhenti melakukannya Yesup pernah mengatakan Pada direktur perusahaan kami Kami memiliki sesuatu untuk dikatakan Aku selaku CEO di perusahaan Mengapa aku harus dimarahi olehmu? Meskipun aku merilis spoiler untuk please don't be sad Penggemar bahkan tidak mengerti itu Jadi aku sangat ingin tahu mengapa aku dimarahi untuk itu Para penggemar mengira judul Moonlight, Clown dan judul lain tanpa mendapatkan spoiler Tapi aku pikir itu karena kamu semua itu sebabnya saya ada di sini Direktur kami selalu bekerja keras Aku mencintai dan menghormati kalian semua Terima kasih Yesup mengatakannya dengan sangat keras dan suara yang bingung Jadi semua member tertawa di belakangnya Yang keempat Saat GOT7 memomentari Park Jin Young Saat GOT7 menjadi bintang tamu di acara Tnawing Brothers bersama dengan Park Jin Young Park Jin Young ingin menjelaskan kesalahpahaman terkait dirinya Musisi yang juga dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits tersebut Selama ini dikenal lebih menyukai artis-artis cewek di agensinya dibanding dengan artis-artis cowok Karena aku mempromosikan TWICE dengan sangat baik Fans GOT7 merasa kalau aku sedikit lebih menyukai artis-artis cewek Kata Park Jin Young Aku datang ke sini untuk menjelaskan kesalahpahaman itu Mendengar pernyataan Park Jin Young ini Para member GOT7 pun protes Yang dia sukai bukan hanya TWICE Dia suka semua artis cewek Ujar GB dan kawan-kawan Ada konser label yang namanya konser JYP Nation Saat kami masih rookie, kami menyapanya Dan dia hanya merespon dengan Baiklah, kerja keras ya Tapi saat Suzy Tune Benin datang Dia langsung berubah dan bilang Suzy kita datang Dengan memperagakan apa yang Jin Young lakukan saat itu Sontak, semua orang yang ada di sana tertawa melihatnya Yang kelima Ketika BTS meniru Bang Si Hyuk BTS telah banyak menirukan Bang Si Hyuk Tetapi, pernah dalam satu kasus J-Hope menirukan Bang Si Hyuk lengkap dengan gaya berpakaian Seperti Bang Si Hyuk Yang keenam Anggota duo Park Jin Min yang ingin bernyanyi Park Jin Min adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan presenter Korea Selatan Dia adalah anggota dari duo 15M Dan dia juga adalah MC di After School Club Pada salah satu episode After School Club Jin Min memanggil JYP Entertainment Meminta mereka untuk membiarkannya bernyanyi dan merilis beberapa musik Hal yang dilakukannya sangat lucu hingga membuat orang lain tertawa Yang ketujuh Kita juga tidak bisa melupakan pengalaman Luna Kim Lip Ketika Kim Lip memperkenalkan di Luna TV Ia melemparkan beberapa kata-kata setelah terjubah di ruang bawah tanah Sementara video sebelumnya diambil di beberapa negara Perusahaan itu bahkan tahu tentang itu dan memasukkan dalam keterangan mereka Yang kedelapan Kata-kata di Twitter 2PM Taekyon Taekyon 2PM Tidak senang bahwa JYP Entertainment Tamanya berfokus pada status mereka sebagai bagian dari Big Three Dan membiarkan semua orang mengetahuinya di Twitter Agensi perlu menjadi tempat di mana orang ingin bekerja keras Bukan hanya datang dan pergi tepat waktu Jika para pekerja dari sebuah agensi hiburan tidak dapat dihibur Bagaimana perusahaan dapat memuaskan publik Jangan mempentingkan menjadi bagian dari Big Three Atau nama agensi Tetapi sudah waktunya untuk mencari substansi Lalu dia juga menulis Jika agen kami ingin mencapai yang terbaik di tahun 2014 Itu tidak harus dilakukan dengan kekuatan produsen Tetapi juga para pekerja perusahaan Untuk staff JYP yang tidak dihargai Tetapi siapa yang berhak atas kredit yang sebenarnya Tulis Tae Kyeon Yang ke sembilan Akmo yang meniru Yang Hyun Suk Ketika Chan Hyuk mengeluarkan gerakan ini Mungkin Anda tidak bisa menahan tawa Tetapi segalanya menjadi lebih baik ketika Anda mengetahui Dari mana ia mendapatkan gerakan dansa itu Yang ke sepuluh Ketika Girls Generation Taeyeon Menyuruh SM Entertainment untuk menyerah Taeyeon baru saja menandatangani beberapa CD Ketika dia melihat beberapa cacat Alih-alih membiarkannya berlalu Dia memanggil SM Entertainment Dan melakukannya sekali lagi Sebelas Mantan anggota Rainbow No'ul Memanggil perusahaannya Mantan anggota Rainbow No'ul Menciptakan lagu sendiri pada episode We Kill Idol Yang menanyakan perusahaan Mengapa mereka menyanyiakan bakatnya Itu adalah daftar artis Korea Yang tidak segan-segan mengeman Tari agensi mereka di depan umum Tapi tetap saja itu sangat lucu ya Jadi beri komentar kalian Siapa yang menurut kalian paling mengemaskan Tulis komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna Bagi K.I.Focus Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi